Pemirsa aksi saling lapor terjadi buntut perseturunan antara PKB dan PBNU. Ketua DPP PKB bidang hukum dan perundangan melaporkan Lukman Edy ke Baris Krim Polri terkait dugaan pencemaran nama baik. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Mohamin Iskandar sekaligus Ketua Umum PKB turut dilaporkan Ketua Padepokan Hukum Indonesia ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Aksi saling lapor terjadi buntut perseteruan antara Partai Kebangkitan Bangsa dan Pengurus Besar Nadatul Ulama. Senin sore, Ketua DPP PKB bidang hukum dan perundangan Cucun A. Samsur Rizal mendatangi Baris Krim Polri untuk melaporkan Lukman Edy yang merupakan mantan sekjen PKB atas dugaan pencemaran nama baik. Cucun mengatakan pernyataan Lukman Edy dinilai menyerang kehormatan pelapor yakni Mohamin Iskandar mengenai tidak ada transparansi soal laporan keuangan di PKB. Cucun memandang pernyataan Lukman Edy sangat berbahaya karena bisa menimbulkan kebencian dan salah paham di internal maupun eksternal PKB. Untuk melaporkan saudara Lukman Edy yang sudah menyebarkan suatu berita yang dikonsumsi oleh publik yang itu membahayakan satu ujaran kebencian atau itu adalah pencemaran nama baik yang ini akan berbahaya bagi kami partai secara institusi maupun pimpinan-pimpinan kami yang diserang yang tidak ada dasar dan bukti. Sangat berbahaya sekali PKB ini semua tahu sekarang ya publik trustnya sudah luar biasa terhadap PKB kita akan menghadapi pesta demokrasi jangan sampai sekarang PKB tidak tahu apa-apa tiba-tiba ada orang buat kegaduhan kita harus stop ya siapapun. Sementara itu di sisi lain wakil ketua DPR RI Mohamin Iskandar sekaligus ketum PKB turut dilaporkan ketua padepokan hukum Indonesia ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Mohamin Iskandar dilaporkan karena sebagai ketua tim pengawas haji DPR 2024 telah menyalahgunakan wewenangnya membawa anggota keluarga yakni istrinya ikut pelaksanaan haji. Ada juga penyalahgunan wewenangnya atas kekuasanya bapak ngajak seorang istri untuk dihubatkan dalam penguasannya meski demikian ketua padepokan hukum Indonesia ini pun membantah dengan tegas bahwa laporan yang dibuatnya itu terkait konflik internal antara PKB dan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tim Liputan BTV